yaitu Financial Responsibility Center atau Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Jadi Pusat Pertanggungjawaban Keuangan di dalam manajemen kontrol ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya di mana beberapa alasan yang menjelaskan bahwasannya pengendalian atas Financial Result Control System di dalam suatu organisasi itu manfaatnya yang pertama adalah bertujuan untuk pada organisasi yang non-profit di mana pada organisasi non-profit untuk profit dan juga cash flow yang disajikan dan juga imbalan hasil kepada investor itu diukur dengan ukuran dan juga dievaluasi berdasarkan pada kinerja non-profit tersebut. Artinya walaupun organisasi itu non-profit tetapi apabila melibatkan yang namanya pengembalian yang harus dilihatkan misalnya kepada pihak bank atas pinjaman yang ada maka hal itu juga bagian dari evaluasi secara menyeluruh kinerja organisasi terutama mengikuti kinerja organisasi yang profit nah kira-kira demikian dan juga secara alamiah itu manajer untuk organisasi profit ini memonitor memonitor sejauh mana kesuksesan atas penggunaan ukuran tersebut dan juga pada akhirnya bagi organisasi dan manajer pada organisasi non-profit itu harus memonitor memonitor dampak keuangannya karena hal ini berdampak pada cash flow jadi karena dia berdampak pada cash flow maka sangat signifikan bagi organisasi maka penting saja organisasi non-profit itu tetap berorientasi profit kalau bicara pengukuran kinerjanya nah kira-kira demikian yang kedua bahwasannya ukuran keuangan yang disajikan itu berdasarkan pada ukuran lingkasan kinerja jadi secara menyeluruh berdampak kepada operasinya dan dalam hal ini meliputi pasar secara menyeluruh terutama atas organisasi yang bersifat menghasilkan barang atau juga jasa atau juga aktivitasnya yang diukur dan juga secara comparability dibandingkan dampak dan juga insentif yang dapat mengurangi konflik di masa yang akan datang itu suatu hal yang penting dan juga ukuran keuangan bagi karyawan ini merupakan suatu operasi lainnya yang dalam hal ini yang dalam hal ini adalah dibentuk karena mempertimbangkan waktu kemudian juga ukuran dan juga faktor yang lainnya kemudian juga pentingnya pengukuran ini yaitu karena sifatnya adalah ubiquity dan juga usability jadi terkait dengan penggunaan dan juga penggunaan dari ukuran keuangan tersebut itu merupakan punya nilai dan juga diukur dengan manajemen yang kompleks maka dalam hal ini ada disajikan pada bab dua pada khususnya kira-kira kebikian kemudian manfaat yang ketiga adalah ukuran keuangan itu secara relatif dan juga secara presisi itu juga diukur berdasarkan pada tujuannya secara umum itu secara signifikan bisa mengukur kelebihan dan kelebihan secara kualitatif dan juga subjektifitas informasi yang dihasilkan secara kuantifikasi jadi dengan maka bisa dijadikan alat ukur baik itu alat ukur kualitatif maupun juga alat ukur kuantitatif dan akhirnya biaya untuk mengimplementasikan aspek keuangan itu yang menghasilkan suatu bentuk pengendalian baik pengendalian yang secara hanya skala kecil atau juga secara skala besar dalam satu perusahaan nah ini kita lihat tipenya apa saja tipe-tipe pusat pertanggung jawaban keuangan itu nah tipe dari pusat pertanggung jawaban keuangan itu di dalam hal ini beberapa dapat meliputi di revenue center di cost center di profit center dan juga di investment center jadi 4 ini merupakan yang namanya pusat pertanggung jawaban keuangan nah kalau dia pusat pendapatan nah disini tanggung jawabnya itu hanya mengelola pendapatan sedangkan biaya tidak sedangkan profit iya dan juga secara investasi pusat investasi juga iya nah ini kewenangan dari pusat pertanggung jawaban jenis-jenis beberapa pusat pertanggung jawaban untuk untuk yang menghandle atau juga yang mengelola pusat apa ya menentukan harga pokok itu siapa yang lebih berkewenangan yaitu adalah cost center cost center profit center sampai pada investment center nah ini kewenangan jadi kalau kalau dilihat kewenangan yang paling lengkap itu adalah cost center yang menghandle pusat biaya yang menghandle pusat laba dan juga yang menghandle pusat investasi kewenangannya sangat banyak revenue center itu hanya satu aja jadi untuk post revenue center itu dalam hal ini meliputi jadi kalau di dalam lingkup sektor publik yang namanya revenue center ini siapa misalnya di level PEMCO pemerintahan kota revenue center itu badan pengelola pajak daerah badan pengelola pajak daerah dia fungsinya adalah revenue center bukan mengelola cost center bukan mengelola profit center bukan mengelola investment center kalau yang cost center itulah para OPD yang ada organisasi perangkat daerah atau SKPD kalau dia profit center siapa kalau dia profit center meliputi BUMD badan usaha daerahnya profit center kemudian juga investment center siapa investment center adalah dinas-dinas yang berkaitan dengan investasi daerah nah itu jadi revenue center dengan kata lain itu tadi batas pengelolaannya adalah dibentuknya seorang manager atau pimpinan yang bertanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan keseluruhan pendapatan yang diukur nantinya dalam ukuran satuan ukuran output cost center nah cost center disini bisa berupa pusat pertanggung jawaban dimana pertanggung jawabannya meliputi elemen biaya profit center yang meliputi pertanggung jawabannya dimana manager bertanggung jawab terhadap ukuran-ukuran profit ukuran-ukuran profit yang berbeda dengan ukuran pendapatan nah jadi ukuran profit itu ROY ROY ROANG itu juga adalah ukuran profit center pusat investasi jadi pusat investasi disini adalah suatu pusat pertanggung jawaban dimana manager itu bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan dan juga penyajian keuangan item-item yang ada pada raja jadi investment center itu menyajikan hal itu itu yang bisa kita simpulkan jadi kalau kita baca semua banyak sekali jadi investment center itu apa sih indikatornya indikatornya ROY indikatornya ROY indikatornya ROCE atau return on capital employee nah ini kalau mau mau menelitinya boleh silahkan yang meneliti return on empirical capital employee ini atau juga RONA atau return on net asset atau juga total capital ROTC nah ini juga istilah-istilah yang baru ya yang jarang kita gunakan pada rasio pada rasio keuangan yang konvensional standar dan juga risk adjusted return on capital atau juga RAROC nah itu tanggung jawabnya investment center oke ini kita lewatkan saja ya bagaimana empat tipe profit center jadi penjelasan dari profit center itu kewenangannya terkuti menyajikan laba kotor margin margin kotor kemudian menyajikan perbandingannya kemudian menyajikan laba bersih sebelum pajak kemudian juga laba bersih setelah pajak nah ini kewenangannya jadi dalam memilih pusat pertanggung jawaban ya dalam hal ini berkaitan dengan hirarki ya atau juga refleksi dari dari pusat masing-masing dari pusat pertanggung jawaban keuangan tersebut nah itu yang bisa kita simpulkan ya nah ini kalau secara struktur organisasi ya jadi struktur organisasi yang mana investment center yang mana revenue center yang mana cost center kalau di dalam lingkup sektor publik tadi sudah kita ketahui ya yang mana dinas pengelolaan pajak dan restribusi itu adalah dikatakan dengan revenue center kalau dia profit center itu BMD kalau dia cost center itu adalah OPD-nya atau SKPD-nya begitu kalau yang berkaitan dengan investment center berkaitan dengan pencatatan penyajian laporan keuangan nah itu bedanya nah kalau di sektor private ya sektor swasta nah inilah dia jadi yang dikatakan dengan apa ya investment center itu presiden ya atau juga kedudukannya sebagai IC ya investment center ya kalau manufacturing ya bagian bagian pabrik itu ya cost center sales and marketing itu adalah revenue center jadi bukan profit center tapi revenue center ya ya kemudian juga finance and vice president ya itu fungsinya adalah cost center ya kemudian administratif ya bagian administrasi itu adalah cost center nah inilah kalau di sektor private kira-kira demikian ya nah kalau bersifat yang divisi-divisi bagaimana ya ada divisi apa ya nah masing-masing ini punya divisi ya misalnya vice president ada divisi ya kemudian juga administrasi nah maka dalam hal ini penggolongannya kalau berdasarkan divisi maka divisi itu sebagai kalau misalkan vice president itu adalah investment center maka profit centernya para manager divisi gitu ya nah jadi manager divisi nah manager divisi gitu ya kemudian juga disini ada permasalahan yang namanya transfer pricing problem nah jadi transfer pricing problem ini disebabkan karena yaitu tadi adanya pusat pertanggung jawaban berupa profit center dan juga investment center ini menggunakan produk yang sama gitu ya atau juga menggunakan jasa yang sama dalam operasinya nah sehingga nah dalam hal ini ada mekanisme harga gitu kan yang harus diatur yang terkait dengan transfer salah satu pihak ke pihak lain ya maka nah transfer itu berhubungan dengan pendapatan juga dan juga berhubungan dengan penjualan ya maka esensinya disini dibuatlah ya biaya transfer yang ideal nah jadi biaya transfer yang ideal disini ya tidak ada biaya ya itu disebut dengan zero sum jadi zero sum disini itu akan menghasilkan pendapatan ya dan juga didistribusikan nantinya kepada sensor-sensor yang lain nah jadi lazimnya pada transfer pricing problem ini menimbulkan yang namanya zero sum game nah tujuan dari transfer pricing disini ya adalah ini tadi ya karena organisasi itu punya banyak apa ya multiple multiple organizational jadi karena dia banyak lembaga banyak subdivisi maka menimbulkan konflik ya maka dalam hal ini tujuan dari transfer price itu adalah bagaimana mengalokasikan ya signal ekonomi dan juga dari aspek kemanajeran terutama dalam hal penggunaan barang atau juga jasa dan dampaknya kepada maka perlulah yang namanya transfer pricing disini terkira begitu nah ini lebih bagus lagi kalau kita membaca jurnal gitu ya jadi kalau dia di jurnal itu jelas ya kasusnya nah ini kalau kita lihat ya bagaimana Apple ya Google Starbucks Fiat ya beberapa perusahaan dunia disini apa gitu ya yang berhubungan dengan pelayanan yang dan juga menimbulkan namanya pertanggung jawaban sosial perusahaan maka profit profitnya yang dihasilkan dalam hal ini terbatas yang yang mencakup perusahaan tersebut melakukan transfer harga gitu ya atau juga transfer laba dari satu entitas ke entitas lain malah bukan hanya entitas satu dengan entitas lain tetapi di dalam satu negara ke negara lain pada perusahaan yang sama Coca-Cola misalnya gitu kan itu kan perusahaan multinasional gitu kan antar negara gitu kan nah tetapi disitu diatur juga ya bagaimana pengaturan pusat-pusat pertanggung jawaban Apple tadi ya Google Starbucks ini kan semuanya perusahaan yang beroperasi lintas negara yang juga menimbulkan permasalahan transfer pricing nah alternatif transfer pricing yang lainnya nah ini banyak perusahaan ya banyak perusahaan yang menggunakan lima tipe transfer biaya yang pertama adalah terkait dengan transfer pricing berdasarkan pada nilai pasar atau juga harga pasar nah itu satu ya jadi harga pasar ini digunakan untuk mengevaluasi terutama transfer internal yang terjadi yang dilakukan tersebut yang kedua meliputi transfer pricing ini berdasarkan pada marginal cost jadi berdasarkan pada marketplace pertama yang kedua yang kedua adalah marginal cost jadi apa itu dikatakan marginal cost jadi marginal cost terkait dengan penggunaan atau juga mengidentifikasi yang namanya biaya variable atau juga biaya tetap dalam faktor produksinya nah jadi dalam faktor produksinya maka dalam hal ini timbul lah yang namanya marginal cost jadi seberapa besar proporsi varian perubahan dari variable cost dan seberapa besar delta kalau di dalam notasi notasi ilmiahnya dikatakan dengan delta delta perubahan dari perubahan variable cost dan juga fixed cost itu yang namanya marginal cost jadi marginal cost di sini merupakan suatu variable yang menentukan di dalam menentukan harga pokok produksi nah jadi itu alternatif transportasi itu bisa dilakukan dengan market price kemudian juga marginal cost yang ketiga dapat menggunakan juga full cost jadi full cost terutama yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa jadi dalam basis full cost itu harga transfer itu merefleksikan standar atau juga biaya aktual kemudian yang keempat itu adalah negotiate jadi selain dari full cost negotiate marginal cost dan juga market price nah ini juga alternatif dalam menentukan harga transfer kira-kira demikian nah ini kita melihat ilustrasi market base di sini jadi bagaimana market base terjadi full cost negotiate dan gabungan semuanya variation oke ya nah jadi bisa disimpulkan pada chapter ini bagaimana pusat pertanggung jawaban keuangan ini ada hubungannya hubungannya kepada alokasi biaya transfer atau disebut dengan transfer pricing dan pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan di sini antara satu dengan yang lainnya itu adalah elemen utama yang menghasilkan sistem pengendalian nah itu ya jadi tidak lepas semuanya masing-masing terkait satu sama lain satu sistem pengendalian jadi didefinisikan bahwasannya pusat pertanggung jawaban ini penting penting bagi manajer sebagai suatu signal terkait dengan laporan keuangan lini-lini laporan keuangan item-itemnya yang mengekspektasikan terkait dengan yang akan dibayarkan dan juga dalam topik ini itu akan dibicarakan bagaimana kewenangan manajer nah jadi kewenangan manajer dan keputusan yang diambil jadi kewenangan manajer dan keputusan yang diambil itu bisa dipertanggung jawabkan untuk laporan keuangan terutama di item-itemnya nah dimana tidak ada otoritas secara langsung yang berhubungan berkaitan dengan tindakan apa yang dilakukan terkait dengan kewenangan langsung ini nah jadi inilah ya yang terkait dengan yang namanya kesimpulan dari terkait dengan apa ini ya Revenue Financial Responsibility Center jadi atau juga Financial Responsibility Center itu mengelola mengelola beberapa pusat pertanggung jawaban secara menyeluruh dimana pusat pertanggung jawaban secara menyeluruh itu terhubung satu sama lain dan harus dikendalikan ini semuanya ya silahkan mungkin ada yang kita diskusikan bagaimana tadi bentuknya di sektor publik sudah dijelaskan dan juga bagaimana terjadi di perusahaan puasta juga sudah dijelaskan bentuk-bentuk dari Financial Responsibility Center nantinya videonya ini saya share video Youtube nya mohon di subscribe ada yang mau kita diskusikan ada yang sekalian ya ini karena apa ya di bulan kuasa ini kita belum bisa jadwal yang panjang mungkin ringkas saja kesimpulannya demikian ada ya kalau tidak ada saya kira itu saja perkulian kita dan nanti videonya saya share baik selamat salam sehat selalu dan selamat istirahat Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum 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 boleh meninggalkan ruangan silahkan terima kasih Assalamualaikum